Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cikgu R pada kesempatan kali ini saya akan membuat kroket dari bahan sukun untuk kroket kali ini free gluten artinya tidak menggunakan campuran tepung terigu sama sekali sangat cocok bagi kalian yang sedang melakukan diet untuk menghindari makanan mengandung gluten rasanya yang enak dan tampilannya yang cantik sangat cocok untuk dijadikan ide jualan dan isian snackbook nah bagi kalian yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya pertama kali saya akan buat dulu isiannya disini saya panaskan wajan dan saya tambahkan saya masukkan 1 sendok makan margarin kemudian ini akan saya gunakan untuk menumis bumbu yaitu 10 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan ini kita tumis sampai berbau harum setelah berbau harum kita masukkan 1,4 kg wortel yang sudah dicincang diaduk sebentar supaya bumbu tercampur kemudian masukkan juga setengah kilogram kentang yang sudah dicincang aduk-aduk supaya bumbu dan semua bahan bisa tercampur jangan lupa masukkan juga 3 batang sosis yang sudah dicincang tambahkan 1 sendok teh lada bubuk 1,4 sendok teh pala bubuk aduk-aduk supaya bumbu bisa bercampur tambahkan kurang lebih 600 ml air kaldu jika tidak ada air kaldu bisa diganti dengan susu cair ataupun bisa menggunakan air biasa masukkan gula dan garam secukupnya kita masak bahan rogut ini sampai kentang dan wortel terasa empuk dan air berkurang selanjutnya kita masukkan 2,5 sendok makan tepung terigu dan 2,5 sendok makan tepung maizina yang sudah dilarutkan dengan air masak sampai matang, mengental dan kalis sambil dicek rasa jika kurang garam dan gula bisa ditambahkan menjelang diangkat masukkan 4 batang daun bawang dan 4 batang daun seledri yang sudah dicincang halus kita masak sampai kedua daun ini layu dan rongkut sayuran sudah matang bisa dimatikan api kemudian didinginkan baru kita gunakan untuk isian kroket dan sekarang 1400 gram sukun yang saya kukus sudah matang dan empuk sukun bisa diangkat selagi masih panas, sukun saya tumbuk supaya dapat dengan cepat menjadi halus jadi untuk menghaluskan sukun sebaiknya teman-teman lakukan ketika sukun masih panas karena ini akan memeringan pekerjaan kita menghaluskan sukun Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah proses menghaluskan sukun walaupun ini belum halus 100% selanjutnya untuk membuat adonan kulit ini betul-betul halus dan memudahkan untuk mencampur bumbunya saya gunakan bantuan chopper disini saya bagi sukun menjadi dua bagian berarti saya akan memblender dua kali dan dalam sekali memblender saya bisa memblender kurang lebih 700 gram sukun yang sudah saya tumbuk sebelumnya saya tambahkan 1 sendok makan muncung margarine kemudian saya tambahkan kurang lebih 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk saya tambahkan juga 1 sendok makan garam 1 butir kuning telur sedangkan putihnya nanti kita gunakan untuk bahan pencelup selanjutnya kita akan memblender bahan-bahan ini sampai semua bahan tercampur rata dan menjadi adonan yang kalis, pulen, serta bisa dipuluh nah setelah beberapa saat di blender teman-teman bisa melihat bahwa adonan sudah tercampur rata dan ini sudah kalis artinya tidak menempel pada dinding blender ini menandakan kalau adonan sudah kalis dan sudah cukup kita memblender dan inilah hasilnya adonan kulit yang sudah kalis sudah pulen, sudah bercampur rata bumbu-bumbunya kita bisa melepas mengambilnya dari blender nah adonannya ini sangat lembut sekali dan lakukan hal yang sama terhadap setengah adonan yang masih tersisa kita beri bumbu, kita beri margarin, telur kemudian kita blender sampai menjadi adonan yang lembut, kalis, sehingga mudah dipuluh nah akhirnya adonan kulit sudah siap semua kemudian kita aduk supaya kedua adonan yang di blender secara terpisah bisa bercampur rata memang agak berat ya teman-teman tapi pelan-pelan saja kita lakukan supaya kedua adonan bisa menyatu dan bercampur untuk menghasilkan kroket yang besarnya sama maka untuk adonan kulit saya timbang untuk satu kroket saya timbang kulitnya kurang lebih 30 gram jika kalian menghendaki kroket yang lebih besar maka adonan bisa kalian tambah adapun jika kalian menghendaki kroket yang lebih kecil adonan bisa dikurangi beratnya adonan kulit kroket sudah selesai saya timbang dan ini tinggal kita memberi isiannya ambil satu butir adonan kulit kemudian kita pipihkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini usahakan bagian tepinya lebih tipis dibandingkan bagian yang tenah kemudian kita beri isian secukupnya selanjutnya kita tutup kulit kroket isiannya kita usahakan terbungkus rapat jadi untuk menutup adonan isi ini kulit kroket diusahakan mulus tidak ada retakan pada permukaannya karena nanti jika ada retakan akan rawan pecah ketika digoreng dan satu tips lagi untuk teman-teman untuk menghindarkan kroket pecah ketika digoreng kalian bisa menambahkan tepung terigu ke dalam adonan tambahkan 100 gram tepung terigu ke dalam adonan dengan bahan dasar sukun 1000 gram jadi setiap 1 kilogram bahan sukun kita bisa menambahkan 100 gram tepung terigu dan ini akan menghindarkan kroket akan pecah ketika digoreng tapi untuk pembuatan kroket kali ini saya sama sekali tidak menambahkan tepung terigu asalkan takaran adonannya pas insya Allah nanti akan bagus dan tidak pecah ketika digoreng lakukan mengisi kroket sampai selesai dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan CQR Channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung jangan lupa subscribe, like, dan komen ya dan ini kroket yang sudah selesai diisi untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 45 buah kroket sukun selanjutnya kroket akan kita lapisi dengan tepung panir ini adalah 2 putih-putih telur ya dari telur yang kita ambil kuminnya tadi kita kocok lepas kemudian kita bisa menambahkan 1,5 sendok makan tepung tapioca tujuannya adalah supaya nanti dalam proses penggorengan minyak tidak cepat berguih karena kalau hanya telur saja dimungkinkan nanti ketika menggoreng minyaknya akan berguih tapi dengan penambahan tepung tapioca ini bisa menghindarkan minyak cepat berguih dengan ditambah sedikit air aduk adonan sampai terdampur rata ambil 1 kroket kemudian celupkan ke bahan pencelup kita guling-gulingkan sebentar seperti ini teman-teman ya kemudian kita letakkan pada tepung panir dan kita balur dengan tepung panir ya seperti ini ya teman-teman sambil sedikit didekan-tekan supaya tepung panir bisa melekat pada kroket seperti ini hasilnya cantik dan rapih kroket yang sudah dipanir bisa kita kemas dalam wadah ini bisa di frozen dan kita bisa mengambilnya sesuai kebutuhan ketika membutuhkan ataupun jika dijadikan ide jualan dalam bentuk frozen juga sangat cocok dan tepat kita tinggal memberi label dan bisa dijadikan ide jualan dalam bentuk frozen dan setelah saya kemas seperti ini akan saya simpan dalam lemari pendingin kayak frozen duduk dan ini adalah kroket yang sudah sempat meninap 3 hari di freezer ya teman-teman ya tadi 2 jam sebelum saya keluarkan saya letakkan di luar freezer di rak pendingin biasa dan ini sudah siap untuk digoreng jadi tidak usah kita tunggu sampai suhu ruang panaskan minyak dan kita goreng dengan api sedang saja karena sebenarnya semua bahannya sudah matang tinggal kita membuat bagian kulitnya atau pelapisnya ini berwarna kekuningan setelah kroket kekuningan dan kulitnya terasa garing kita bisa mengangkat kroket dan ditiriskan dan inilah hasilnya kroket sukun free gluten atau bebas dari gluten karena tidak ada penambahan tepung terigu pada pembuatan adonan kulit setelah digoreng kelihatan warnanya juga sangat cantik rata kuning merata dan ini tidak ada pecah atau tidak ada retak teman-teman ya ketika dibuka seperti ini ini terasa kulitnya masih kres ini karena masih hangat ini dalamnya juga kesat tidak melenyek jadi caranya adalah dikeluarkan dari freezer kemudian dipindah ke rak pendingin selama kurang lebih 2 jam baru dikeluarkan untuk digoreng ini hasilnya nanti tidak melenyek tetap kesat bagian dalamnya jadi untuk menggorengnya kita tidak usah menunggu sampai suhu ruang tapi langsung keluar dari lemari pendingin kemudian kita goreng ini adalah salah satu tip supaya bagian dalam kroket tetap segar fresh tidak melenyek terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendukung KQR Channel dengan memberikan subscribe like dan komen sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati